Kulauan ini dikriyok kok rekoso banget ekonomi ini anggel Kulauan ini masyarakat kok enggih anggel wong-wong buatan doseneng ekonomi anggel, masyarakat susah keluarga enggih buatan tenterm Pertanyaan Mbah Nyai pertama kali pasti Biai mujahadai sampeyan kang Lebarniku iseh poso pura sampeyan Itu pertanyaannya Nek sampeyan nangomah ijek gelem mujahadah ijek gelem poso Kwi baru kaya Mbah Kudori milih tekan gun sampeyan Orang kelakon sampeyan kangelan Orang kelakon sampeyan rekoso Keluargane yuk tenterm Malah kono sing Weislimola setahun Peripun kono ini pun sakmenten kok dereng payu-payu Taseh jomblo Wah ini mujahadai kurang sampeyan Dari wajahnya itu sudah terlihat penderitaannya Dari wajahnya sudah terlihat suram Iki mesti orang tahu mujahad Dari orang tahu poso Jadi meskipun kalian semua sudah menyandang Status alumni Tapi sampeyan kabeiseh butuh Tambahan ilmu Luih penting meneh Tambahan berkah Keberkahan ilmu kulo sampeyan Maka dibutuhkan Alakoh Hubungan Alakoh yang harus dijaga Karena apa Karena alumni Itu ibaratnya Kalau kita ibaratkan sebatang pohon Tegal Rejo ini menjadi akar dari pohon tersebut Jadi sumberi barokah Sumberi ilmu sampeyan Ya Tegal Rejo Setelah itu ada batang pohon Batang pohon itu Guru-guru kulo sampeyan Para asatid Asatidah Terutama Para masyayih Kiai-kiai kulo sampeyan Itu adalah batang pohon Sementara alumni-alumni Ibaratnya adalah Sebagai mana Dahan-dahan Ranting-ranting Bahkan Daun-daun Yang bertebaran Jadi ranting ini Ada yang 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 Singenang Jogja bahkan mungkin ada Singenang Mesir dimanapun ranting-ranting dahan itu agar tetap tumbuh dan subur ini butuh asupan gizi dari akar yang kita tempati supaya asupan gizi ini lancar munggah tekan ranting-ranting itu maka batang pohon ini harus dijaga ala kehubungan dengan pondok pesantren harus tetap terjaga kalau tidak dijaga maka batang ini tidak bisa menjadi perantara maka ranting-ranting dahan daun-daun itu akan mati layu dengan sendirinya Singenang sederhana tak contoh kekoyodene listrik ini loh lampu-lampu jenset sumber energi setrumi sampai yang ini yang tegar juga ini lah sampai yang ini koyodene lampu-lampu gitu loh ada sing limang watt ketip-ketip orang kita ada sing wis kita rung puluh watt bahkan ada sing kita satus watt lampu ini padang tapi lampu-lampu itu berapapun watt satus watt, seket watt, lima watt itu tinggal tergantung setrumi energinya orang setrumi seratus watt ya orang gunanya pintar koyong apa sampeyan orang barokai orang manfaati tapi meskipun hanya sepuluh watt ilmu kita terbatas tetapi berkah setrumi ngalir terus maka meskipun kelihatan cuma sepuluh watt dua puluh watt itu akan tetap nyala urip awan bengine dan tetap membawa manfaat untuk sekitarnya Allahumma sekali lagi tinggal tergantung setrumi maka pintar-pintarlah kalian menjaga alakoh hubungan kabel-kabel barokah itu harus terus kita jaga satu alakoh batin hubungan batin hubungan batin kalian dengan para guru dengan para masyayih tidak boleh terputus paling ngora tiap bersolat sampeyan ojolali hadiah fatihah kagembah kudori kagempak dur kagempak muh lansedoyo masyayih itu untuk maintenance untuk menjaga hubungan minimal hadiah fatihah yang kedua alakoh batin tegal rejo itu bisa disambung dengan jalan wadifah wadifah nikuh kebiasaan apa yang dulu kalian lakukan di pesantren tetap dilaksanakan di rumah di kampus atau dimanapun kalian berada siji mujahadah asal sampeyan kinangomah nangendipapan nijik gelem mujahadah walau saatan sak mampune sampeyan sampeyan mampune mujahadah bakdal mahrib iyo bar mahrib sampeyan mampune mujahadah mbengi mbengi orang ketung setengah jam setengah jam jagong mujahadah niat ngecas ben sampeyan nangomahki orang lemot paham ben sampeyan nangomahki tetap bersinar energinya tetap kuat yang kedua riado salah satu ciri santri tegal rejo niki jik gelem riado poso minimal senen kemis sampeyan jik gelem poso sukur sampeyan niseh gelem daud gelem daher ngerowote di istiqomahki itu kabelnya akan semakin kuat hubungan batin kalau guru guru sampeyan akan semakin kuat tapi kapan sampeyan nangomah kok orang sambungan bahasanya sederhana lamujahadata walasyama nangomah kok rauna mujahadai orang posone babar belas nikus orang nyambung barokai mbak kudori barokai pak dur angel tekan omah sampeyan mulai alumni alumni salaf alumni alumni salaf ini gue 10 tahun orang itu ujuk ujuk menjadul sambat sambat biasanya dosawan nanggon mbah nyai sepuh pripun mbah nyai kula ini kriyok rekoso banget ekonomi ini angel kula niku ting masyarakat kok angel wong wong boten dosen ekonomi angel masyarakat susah keluarga boten tenterm pertanyaan mbah nyai pertama kali pasti biye mujahadai sampeyan kang lebar niku iseh poso pura sampeyan itu pertanyaannya nek sampeyan nangomah ijek gelem mujahadah ijek gelem poso kui baru kai mbah kudori milih tekan sampeyan ora kelakon sampeyan kangelan ora kelakon sampeyan rekoso keluarganya yuk tenterm malah selima setahun pripun kudori sakmenten kok dereng payu payu tasih jomblo wah ini mujahadai kurang sampeyan dari wajahnya itu sudah terlihat penderitaannya ini ini ada alumni yang moro kok wajah itu peteng waduh dari wajahnya sudah terlihat suram ini mesti orang tahu mujahad dah orang tahu poso mula dah wis timbah mesti wis kang sesuk sampeyan bali dimulai meneh mujahad dimulai meneh poso ini sak iki sampeyan nang makom si suan bakhudori suan pakdur suan pakmuh paling orang sak kataman syukur telung kataman koran mula tak jaluk sampeyan ya rajin rajin ziarawai orang usah ngenteni mumet orang usah ngenteni sumpek mula kadang-kadang ngoteni ku alumni teko sambat sambat ini karena tidak bisa maintain tidak bisa menjaga hubungan ala koh batin karu guru guru ini mula aku pesen paling ngorat tiap bakdal maktubah hadiah fatihah mujahadah rakitung seperapa jam diopini poso rakitung senen kemis lah nek sedari kebes rakua tiap kemis tok kudua noposoni kudua noposoni insyaallah barokai barokai guru-guru kulo sampeyan ini terus akan mengalir memberikan kemudahan kemudahan kanggu kulo sampeyan ngang masyarakat kemudahan kemudahan kulo sampeyan untuk terus tolabul ilmi Allahumma amin satu ala kohbatin kemudahan kemudahan selamat menikmati